Saya yakin, banyak orang yang masih pakai HP Android dengan storage internal yang pas-pasan, termasuk saya. Maka dari itu, saya ingin berbagi sedikit tips untuk kalian bagaimana saya tetap bisa pakai HP dengan nyaman walaupun internal pas-pasan. Halo semua, bertemu lagi bersama saya di Regional RG. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi beberapa tips untuk kalian yang masih pakai HP Android dengan storage yang pas. Apa saja tipsnya? Simak videonya sampai habis. Langkah pertama, kalian bisa pasangkan microSD ke HP kalian. Jika HP kalian terdapat slot microSD nganggur, maka manfaatkanlah. Pakailah microSD dengan kelas yang tinggi dan kapasitas yang cukup besar agar storage internal bisa lebih lega dan bisa menyimpan lebih banyak file untuk ke depannya. Namun, pastikan sebelum membeli microSD, pastikan HP kalian support dengan teknologi dan kapasitas microSD tersebut. Dan yang paling penting, pastikan budgetnya ada. Langkah kedua, kalian bisa memanfaatkan cloud storage sebagai alternatif untuk file-file kalian. Jika kalian memiliki file penting, sebaiknya simpan saja ke cloud storage. Selain untuk membuat storage lebih lega, file akan lebih aman dari resiko terhapus atau korup. Kalian bisa memanfaatkan beberapa cloud storage yang saat ini banyak menyediakan kapasitas simpan yang besar secara gratis. Langkah ketiga, kalian mematikan auto-download media. Saya yakin, banyak dari kalian yang gabung atau diundang banyak grup, baik di WA ataupun Telegram, namun kalian tidak terlalu aktif di sana, atau bahkan tidak membutuhkan grup tersebut. Pasti file kiriman yang tidak kalian lihat tetap berdownload dan memakan kapasitas dari memori internal. Maka dari itu, sebaiknya kalian matikan fitur auto-download ini. Selain bisa menghemat memori internal kalian, hal ini juga bisa menghemat kuota kalian. Kok bisa begitu? Karena kiriman media akan bisa lebih terkontrol dengan hanya mendownload apa yang ingin kita lihat saja. Di sini, saya akan contohkan di dua aplikasi, yaitu WA dan Telegram. Yuk, simak caranya. Untuk WA, kalian masuk ke setelan. Pilih penyimpanan dan data. Dan kalian matikan semua unduh otomatis seperti ini. Untuk Telegram, kalian masuk ke pengaturan. Pilih data dan penyimpanan. Dan kalian matikan semua unduh otomatis medianya. Dengan ini, storage dan kuota kalian bisa lebih hemat. Langkah keempat, pindahkan file media dan data aplikasi ke microSD. Agar storage internal bisa lebih lega, kalian bisa pindahkan file media seperti foto, video, music, dan dokumen kalian ke microSD. Dan apabila aplikasi yang kalian install bisa untuk dipindahkan datanya, maka sebaiknya pindahkan ke microSD agar storage internal kalian bisa lebih lega. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh aplikasi yang bisa memindahkan data aplikasinya ke microSD. Yaitu Telegram dan Adobe Lightroom. Untuk Telegram, masuk ke pengaturan. Pilih data dan penyimpanan. Dan atur penyimpanan di pad microSD seperti ini. Untuk Lightroom, kalian masuk ke info dan penyimpanan. Dan nyalakan gunakan kartu SD. Kemudian, restart aplikasi dan buka kembali aplikasinya. Lalu tunggu aplikasi sampai terrestart kembali. Dan data aplikasi tersebut sudah terpindah ke kartu SD. Memori internal akan semakin lega. Untuk aplikasi yang tidak bisa dipindah datanya, bisa dalam tanda kutip dipaksa dengan cara yang bisa kalian cek di pojok kanan atas. Langkah kelima, selalu bersihkan cache dan sampah yang menumpuk. Cache dan sampah yang menumpuk juga adalah salah satu penyebab storage kita penuh. Maka dari itu, kita harus rajin-rajin untuk membersihkannya. Saya sendiri biasanya menggunakan bantuan aplikasi Estimate, karena aplikasi ini cukup mantap pembersihannya. Untuk yang belum tahu cara menggunakannya, kalian bisa cek di pojok kanan atas untuk tutorial menggunakan Estimate. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, bisa pencet tombol like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk menerima update video terbaru dari kami. Saya Danak Kurniawan dan sekidat tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and see ya!